Polda Metro Jaya menangkap seorang artis berinisial BJ karena kasus narkoba pada Sabtu 11 Desember 2021 dini hari dengan berang bukti berupa ganja. BJ ditangkap di kawasan Tangerang, Bantan, Jawa Barat tiga hari setelah penangkapan aktor pesinetron Jeff Smith. Kabar soal penangkapan BJ telah dibenarkan oleh Kabin Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulfan saat dikonfirmasi oleh wartawan. Namun sayangnya, tir narkoba Polda Metro Jaya masih belum mengungkap sosok BJ tersebut. Netizen pun berspekulasi aktor BJ yang sedang berurusan dengan polisi karena kasus narkoba disebut-sebut bernama Ben Joshua. Bahkan nama Ben Joshua ditangkap karena narkoba sempat menjadi headline di sebuah media online. Hal tersebut jelas membuat Ben Joshua merasa terganggu hingga akhirnya mengeluarkan video klarifikasi membantah soal kasus narkoba yang menyeret namanya. Berikut ini klarifikasi Ben Joshua yang diunggahnya melalui akun pribadinya. Shalom, Assalamualaikum Wr. Wb. Ini saya buat untuk teman-teman wartawan yang banyak banget nanyain ke manajemen atau ke saya tadi untuk saya mengklarifikasi kejadian hari ini. Jadi biar lebih gampangnya saya buat aja video ini biar bisa ditonton bareng-bareng, disebarin ke banyak orang dengan satu ini aja ya, satu sumber. Oke, jadi kejadian hari ini adalah ada berita yang bilang inisial BJ ketangkap narkoba, oke. Sebenernya sih gak ada masalah, disitu gak ada masalah. Gue juga liat bacanya juga, siapa ya, siapa ya gitu. Dan setelah itu banyak banget yang DM ke Instagram, nanyain, bang bukan lo kan, bang bukan lo kan, gitu-gitu. Dan gue responnya masih bercanda tuh, masih bilang, ah siapa sih gitu. Enggak, 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 enggak tau, enggak tau gitu. Masih gitu-gitu masih bercanda. Nah, beberapa jam kemudian kok lakin ramai ya yang nge-tag, yang komen di sosial media saya itu di Instagram. Dan tiba-tiba ada berita yang bilang kalau inisialnya itu gak pake inisial lagi di beritanya langsung nama Ben Joshua, pake foto gue pun dari Instagram dan gak ada izin. Dan ini bener-bener berita yang menyesatkan sih, karena setau gue polisi juga masih nyebut inisial kan, gak nyebut nama lengkap gitu, apalagi ini jelas-jelas nama gue dan ada foto gue dan itu beritanya hoax, oke. Nah, parahnya lagi ada beberapa berita, portal berita lain yang copy-paste. Dia copy-paste dari berita itu dan tiba-tiba menyumbar aja ke semua dan jadi viral gitu. Dan semua orang tau, termasuk keluarga gue, keluarga besar, apalagi nyokap, yang mereka nanyain terus ke gue, nelfon. Dan nyokap gue tipenya orang yang panikan, yang ketika ada apa-apa sama gue, pasti dia tuh akan kepikiran banget lah. Terusnya sempat sedih banget, walaupun udah dijelasin tetep aja shock gitu kan. Akhirnya, udah, udah bisa dijelasin semuanya kalau itu cuma bohong, berita bohong, berita palsu. Dan mereka ngerti, akhirnya mereka udah tenang. Nah, masalahnya, ini jejak digital kan. Mereka udah, ini berita udah kesebar kemana-mana. Walaupun udah dihapus kontennya, tapi tetep aja bisa di copy-paste sama semua orang. Bisa disimpan, bisa di-capture. Nah, ini merugikan banget banget buat gue sendiri. Nah, bisa kan para reporter ini mencari informasi yang benar dengan nanya kayak ke manajemen. Soalnya manajemen saya tuh di Instagram jelas banget ya, nomor teleponnya, ada avatar A88-nya, bisa dikonfirmasi kayak gitu. Lagian kita juga deket kok sama wartawan-wartawan gitu loh. Deket banget. Mas Olung dan Cindy tuh bisa dijadikan tempat untuk bertanya tentang gue. Nah, ini gak dilakukan. Main comot berita, main masukin berita, main up dan terjadi hoax gitu aja udah. Nah, ini gimana? Apa ini harus dibiarin? Nah, temen-temen wartawan, media yang baik harusnya bisa mengerti perasaan gue kan. Dan mereka bisa meng-counter ini loh. Dan gue yakin sih kayak gitu. Karena gue disupport oleh temen-temen wartawan juga. Karir gue bisa kayak sekarang karena temen-temen wartawan juga meng-up tentang kegiatan gue main film, gue sinetron dan segala macem gitu loh. Nah, ada berita kayak gini harusnya sih gak perlu terjadi kalau reporternya, medianya profesional dalam bekerja. Itu aja sih dari saya. Mudah-mudahan bisa jadi penjelasan untuk hari ini. Terima kasih banyak. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.